Biarin ibu sama bapak ngobrol dulu, mereka butuh waktu soal masalah ini. Ya, ya tapi gue gak mau kalau misalnya ibu sama diri sampe pisah, Put. Gue sayang banget sama ibu. Gue juga sama kayak lo, Mel. Karena Tante Lisa adalah orang yang sangat-sangat licik. Om Raymond tau betul, meskipun Tante Lisa baru aja keluar dari penjara, tapi dia gak akan berhenti untuk buat masalah. Dan mungkin bisa berbuat sesuatu yang lebih parah lagi. Dan Om Raymond tau persis tentang itu. Halo Pak Bini. Saya sedang on the way balik, Pak. Makasih banyak ya. Pak Bini sudah ke rutan dan jemuk papa. Dan juga ngasih tau ke papa soal hasil keputusan pengadilan. Iya, saya paham Pak Bini. Tapi soal Sultan, saya belum dapet informasi apa-apa. Tapi semua anak buah saya udah saya suruh untuk mencari informasi soal Sultan. Dan udah mulai bergerak. Kalau ada kabar, pasti saya update. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Bini. Besok saya akan jemuk papa saya di rutan. Kasian papa. Pasti papa kepikiran dan ngerasa bersalah banget soal Sultan. Saya harus bisa segera mencari Sultan. Arga, tunggu. Kamu boleh gak percaya sama saya sekarang. Tapi nanti, ketika kamu sudah tahu semua kebenarannya, kamu pasti akan cari saya juga. Dan kamu minta tolong sama saya untuk membantu kamu membalaskan dendam kamu terhadap orang-orang yang sudah menelantarkan kamu sejak kecil. Gak. Arga, tunggu. Kamu tahu gak sih? Pak Alex itu gak pernah mau bertanggung jawab atas ibu kamu. Dia gak akan pernah mau nikah ibu kamu. Apalagi ngakuin kamu sebagai anak kandung. Karena dia lebih memilih keluarganya. Dia lebih mau tinggal bersama pangeran dan menelantarkan ibu kamu. Ibu kamu berjuang sendirian gak? Demi kamu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Hendarto yang mencintai dia dan menganggap kamu sebagai anak kandungnya sendiri. Parantai. Temuin aku. Supaya kamu tahu semua yang saya ceritakan ini benar ada. Terima kasih telah menonton! 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 Ada ribu cara untuk memanfaatin gue. Saya gak percaya. Kamu cek aja sendiri. Seperti apa kebenarannya. Kalau perlu, bawa foto itu ke Alex. Biar kamu tahu seperti apa reaksi Alex ketika melihat foto ini. Baru kamu percaya. Kamu tahu? Pak Alex itu gak pernah mau bertanggung jawab atas ibu kamu. Apalagi mengakui kalau kamu tuh anak kandungnya. Karena dia lebih memilih keluarganya. Dia lebih mau tinggal bersama pangeran dan menantarkan ibu kamu. Enggak, enggak, enggak. Enggak mungkin ini terjadi. Gue gak sudi jadi adik dari seorang yang paling gue benci selama ini. Gue bukan adiknya pangeran! Yeah! I whiched out. Tidak gitu. Chi tiapin. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!